kalau kemarin kita baru tugasnya itu baru yang dua titik ya jadi kita belum pakai yang ini nanti hari ini kan kita gunakan gradient yang sejajar dan gradient yang tegak lurus nah untuk hari ini kita coba ini 8C saya hapus dulu kayaknya sama kok save as pakai punya 8C aja 8B save bisa dihapus deh biarin aja nah membuat persamaan garis lurus ada tiga tiga cara nanti ya untuk membuat persamaan garis lurus tiga model soal walaupun nanti variasinya ada banyak dari tiga hal ini yang pertama adalah bagaimana caranya kita membuat persamaan garis lurus jika diketahui dua titik kemudian yang kedua diketahui satu titik dan gradient kemudian yang terakhir itu adalah melewati titik potong sumbu koordinat ini di tempat kalian mouse-nya kelihatan enggak? pas saya lagi share screen mouse-nya kelihatan enggak? kelihatan enggak? kelihatan enggak? saya gedein deh mouse-nya kurang gede ini oke dat is ena saya stop sharing selamat menikmati terima kasih 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 Jaki terima kasih 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 Y terima kasih 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 Y plus terima kasih 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 terima kasih